Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat isi tumek, hari ini kita akan bongkar layar Samsung Galaxy J2 Core yaitu layarnya bermasalah jadi setelah kita buka dibukanya itu harus hati-hati ya jadi seperti ini tadinya dibuka pelan-pelan aja pakai pakai plastik ya pakai seperti ini ya, boleh yang tipis ya, seperti ini pelan-pelan dari ujung ke ujung sampai memutar, kemudian kalau sudah terbuka gini, yang soket belakang ini dibuka soket belakang ini, jadi dibuka gini, tep, kemudian kita ganti yang baru ini J2, serinya D260 jadi ini yang 8GB Galaxy J-Core 8GB untuk layarnya ini harganya sekitar Rp250.000 kita coba dahulu kita buka dulu baterainya biar aman kemudian kita masukkan ini yang atas seperti ini masukkan disini nah kemudian ini soketnya ini soket monitornya atau LCD-nya kita pasang oke sudah terpasang kemudian kita masukkan kita kunci dulu ini penutupnya jadi sebelum kita buka ini ada penutupnya seperti ini kita kunci biar tidak goyang-goyang kemudian kita masukkan baterai kita coba hidupkan Bismillah nah oke HP-nya sudah bisa seperti itu jadi replace-nya mudah sekali jadi lebih hati-hati ya nanti kalau untuk membukanya jadi ini yang lama jadi akibat jatuh sangat riskan sekali sensitif berarti untuk seri J2 Core ini layarnya langsung mati lumayan mahal harga LCD-nya 250 ribu wow oke sekian informasinya teman-teman semoga ini bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen sebar informasi ini ke media sosial lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh